selamat menikmati selamat menikmati apa namanya pengertian lalu pentingnya kajian mengenai Pancasila sebagai ideologi negara nah ini bagian selanjutnya kita akan bahas satu per satu ya nah subtopik yang pertama mengenai sumber historis, sosiologis politis dan juga politis mengenai Pancasila sebagai ideologi negara yang pertama kita akan bahas mengenai sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara berbicara mengenai kata historis berarti ada erat hubungannya dengan sejarah sumber sejarahnya seperti apa nih pada masa lampau gitu ya sehingga di dicetuskan gitu ya bahwa Pancasila itu sebagai ideologi negara nah pada bagian ini akan ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia yang pertama pada masa Presiden Soekarno nah pada masa ini ya pada masa Presiden Soekarno Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa penegasan ini dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu tahun 1945 sampai 1960 namun seiring perjalanan waktu pada kurun waktu 1960 sampai 1965 Soekarno lebih mempentingkan konsep Nasakom seperti yang sudah saya sebutkan sebelum-sebelumnya mengenai Nasakom Nasakom bukan nasib satu koma ya kalau di di apa namanya kalau dunia pendidikan dunia kuliah Nasakom nasib satu koma jadi mahasiswa yang IP-nya satu koma satu koma gitu ya diplesetkan seperti itu tapi Nasakom disini adalah nasionalisme agama dan komunisme sebagai landasan politik bangsa Indonesia jadi dulu kita sempat menganut yang namanya komunisme nah itu dengan adanya PKI Partai Komunis Indonesia yang sekarang kemarin juga lagi rame ya mengenai PKI Partai Komunis nah disini pada masa Presiden Soekarno Pancasila itu dilahirkan ya sebagai dasar negara juga lalu sebagai ideologi negara juga gitu ya pemersatu bangsa yang artinya bahwa bangsa Indonesia itu kan kaya akan kebudayaan kaya akan adat istiadat kepercayaan agama nah disatukan oleh yang namanya Pancasila tapi itu hanya berjalan beberapa tahun saja yang kemudian Presiden Soekarno itu lebih condong kepada konsep nasakom nasionalisme agama dan komunisme ada komunisme disini yang menjadi pro kontra itu pada masa Presiden Soekarno lalu lanjut pada Presiden Soekarno yaitu Orde Baru pada masa Presiden Pemerintahan Presiden Soekarno Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakat periode ini diawali dengan keluarnya tab MPR nomor 2 garis miring 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila tab MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat akibat dari cara rezim dalam memasyarakatkan memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru monotafsir ideologi yang berkuasa pada saat itu jadi pada masa Presiden Soekarno dikembalikan lagi Pancasila sebagai istilahnya sebagai dasar dari berbagai yang mengatur berbagai hal kehidupan masyarakat adanya penataran P4 ini yang terkenal pada zaman itu sehingga pada zaman tersebut ada yang menafsirkan bahwa Pancasila itu adalah produk dari pemerintahan Presiden Soekarno yaitu Orde Baru padahal tidak hanya mengembalikan lagi Pancasila dari yang Presiden Soekarno yang Nasakom itu kita kembalikan lagi ke Pancasila lalu yang selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Habibie nah pada pemerintahan Presiden Habibie ini beliau menggantikan Presiden Soekarno yang mundur akibat desakan dari masyarakat tahun 1998 kerusuhan 1998 itu dulu atas desakan berbagai pihak Habibie menghapus penataran P4 jadi pada saat Presiden Soekarno mundur jadi produk yang dianggap produk-produk Orde Baru itu dihapuskan termasuk penataran P4 nah efek dari hal tersebut pada masa sekarang ini resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukan masalah politis baik dalam negeri maupun luar negeri disamping itu lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencaputan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang badan pembinaan pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau BP7 jadi saat Presiden Soekarno mundur mundurnya atas sedesakan masyarakat pada tahun 1998 jadi semua produk-produk yang dianggap produk-produk pada zaman Presiden Soeharto atau Orde Baru itu dihilangkan termasuk penantaran P4 Pancasila itu itu dihilangkan dan lembaga yang ada hubungannya dengan hal tersebut juga dibubarkan juga jadi Pancasila agak turun pada zaman Presiden Habibie kemudian Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur muncul wacana tentang penghapusan tab nomor 25 karismiring MPRS karismiring 1966 tentang pelanggaran PKI dan penyebar luasan ajaran komunisme di masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga pemerhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah pada zaman ini juga Pancasila juga belum naik lagi gitu ya setelahnya gaungnya belum naik lagi pada zaman ini kemudian lanjut ke pemerintahan Presiden Megawati pada masa ini Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya undang-undang Sistiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat SD sampai perkuruan tinggi pendidikan Pancasila lagi-lagi pada zaman ini Pancasila masih lemah terudukannya jadi sebagai ideologi sebagai dasar negara itu masih lemah kemudian pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada pemerintahan SBY yang berlangsung dalam dua periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Kepres Nomor 27 Tahun 99 suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemburu mendekati akhir masa jabatannya Presiden SBY menandatang Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3 pada masa ini di akhir jabatannya karena Presiden SBY itu 2 periode 10 tahun di akhir jabatannya baru disahkan baru dinaikkan lagi Pancasila sebagai mata kuliah wajib nah itu sejarah sumber historis atau sumber sejarahnya kemudian sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara kita akan bahas setelah sumber historis kita akan bahas mengenai sumber sosiologis sumber sosiologis itu sosiologis itu berkaitan dengan masyarakat sekitar pada bagian ini akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagian berikut yang pertama sila pertama sila ketuhanannya maesah dapat ditemukan dalam berbagai dalam kehidupan beratama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib itu yang tidak bisa dilihat Tuhan kan tidak bisa dilihat kepercayaan terhadap hal tersebut lalu yang kedua sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain tidak bersikap sewenang-wenang nah ini adil ya dari kata adil konsep adil itu yang ga boleh sewenang-wenang saling menghargai dan saling menghormati lalu yang ketiga sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas rasa setiakawan rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri persatuan Indonesia solidaritas ya jadi bukan individu per individu golongan per golongan itu tidak jadi kita rangkul barang-barang bersama itu persatuan Indonesia lalu yang keempat sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebejaksanaan dan permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain semangat musyawarah dalam mengambil keputusan jadi tidak pemilihan suatu pemilihan itu dilakukan secara musyawarah mufakat yang terakhir sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sila kelima tercemin dalam sikap suka menolong menjalinkan gaya hidup sederhana tidak menyolok atau berlebihan keadilan sosial jadi ya tidak boleh bukan tidak boleh karena kehidupan kita kan diatur oleh undang-undang jadi tidak boleh berlebihan bisa menempatkan bisa menempatkan diri dimana kita berada kita misal ada di sesuatu misal kita ada di suatu kelompok ibadah ya misal saya sebagai muslim kelompok pengajian ya berpakaian selayaknya kita mau pergi ngaji bukan berpakaian selayaknya kita mau ke pesta dan lain sebagainya seperti itu itu adalah sumber sosiologis lalu yang selanjutnya sumber politis pada bagian ini mahasiswa diajak untuk melihat Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik di Indonesia unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut yang pertama silah yang pertama ya ketuhananya mahasiswa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antara umat beragama nah ini karena kehidupan beragama kita diatur oleh negara jadi kita saling menghormati saling toleransi saling ya menghargai lah pemeluk agama lain ya tidak tidak memaksakan kehendak kita gitu ya lalu silah kemanusiaan yang adil dan beradab itu silah kedua diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia tapi ya jangan sedikit-sedikit kita pakai hak asasi manusia gitu balik lagi ya kayak tadi contoh globalisasi tadi ya LGBT atau dunia pelangi itu jangan kita bawa-bawa hal tersebut di bawah hak asasi manusia gitu padahal jelas-jelas itu bertentangan dengan silah yang pertama tetap aja itu gak gak boleh gitu ya dimanapun saya yakinlah di agama apapun itu kan saya yakinlah ya di agama apapun itu dilarang ya untuk LGBT itu jadi jangan jangan Anda berkuar-kuar Anda ada di dalam dunia pelangi tersebut misalnya misalnya lalu Anda berkuar-kuar mengenai dunia pelangi dengan berlandaskan hak asasi manusia itu tidak boleh lalu yang ketiga silah persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai nah ini juga tapi sekarang realitasnya realitanya juga masih mendominan urusan partai ya gitu ya semoga besok kedepannya sudah hilang hal tersebut kita fokus ke persatuan Indonesia lalu yang keempat silah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting jadi daripada voting kita musyawarah dulu voting itu jalan terakhir dari pemilihan suatu hal lalu yang kelima silah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan sorry abuse of power jadi untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi nah ini juga masih banyak di Indonesia misalnya tentang anak pejabat pejabat suatu apa namanya suatu perusahaan lalu anda sewenang-wenang menggunakan produk-produk dari perusahaan tersebut atau sewenang-wenang yang banyak sih kemarin ini ya pelanggaran lalu lintas lalu bawa-bawa misal saudaranya saudara saya kerja sebagai DPR terus maksudnya apa dengan dengan kata-kata tersebut jangan bawa-bawa seperti itu supaya tidak ditilang saudara saya kerja di ini kota DPR misal atau ayah saya di polisi kapulsek atau kapulres atau apalah gitu nah itu tidak boleh juga tapi walaupun itu tidak boleh tapi masih masih ada seperti itu itu kayak masih banyak sih hal-hal yang berkaitan dengan korupsi tersebut masih ada yang menurut saya itu korupsi tidak adil sesuai dengan sila kelima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia di dunia pendidikan pun juga ada banyak masuk SD SMP SMA misalnya kalau anak guru dapat poin tambahan sekian itu kan juga menurut saya korupsi juga kenapa diistimewakan padahal prestasinya kurang atau anak guru dapat porsi satu berapapun nilainya masuk ada yang seperti itu itu dulu gak no ya apa adik eh temannya adik saya salah satu SMA juga besar di Semarang favorit lah salah satu dia anak guru tapi nilainya itu dulu pakainya PNM ya kalau gak salah rendah sangat amat rendah jadi paling sedikit lah pada angkatannya tapi masuk karena embel-embel anak guru itu nah itu yang perlu di pelan-pelan kita hapus lah hal-hal seperti itu yang memang PR-nya banyak sekali ya korupsi kolusi nepotisme itu banyak sekali di Indonesia oke lanjut ini sumber politis kita lanjut mengenai esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara hakikat Pancasila sebagai ideologi negara pada bagian ini akan dipahami hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki tiga dimensi ada tiga dimensi Pancasila sebagai ideologi negara yang pertama dimensi realitas disini mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari kehidupan bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara realitasnya dimensi realitas yang memang benar-benar real dari kehidupan masyarakat di Indonesia nilai-nilai dari Pancasila tersebut dari Kutung Royong Tuan Nyema Esa terus Musyawarah itu memang sudah ada hal-hal tersebut sudah ada di masyarakat kita sebelum Pancasila itu disahkan menjadi dasar negara ideologi negara filsafat negara dan lain sebagainya yang kedua dimensi idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu mengunggah motivasi untuk mewujudkan cita-cita dan yang ketiga terakhir dimensi fleksibilitas disini mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya dengan demikian Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengandung mengundang dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya nah ini adalah tiga dimensi dari Pancasila sebagai ideologi negara ini yang terakhir mengenai urgensi Pancasila sebagai ideologi negara disini disebutkan pada bagian ini mahasiswa perlu menyadari bahwa peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal berikut yang pertama ideologi negara sebagai penuntun warga negara artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral contoh kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya oleh karena itu diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas baik dalam bentuk persuasif imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya ideologi sebagai penuntun warga ideologi negara Pancasila sebagai penuntun warga negaranya lalu ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila contohnya kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemangsaan kehendak melalui kekerasan hal ini bertentangan dengan nilai toleransi berkeyakinan hak asasi manusia dan semangat persatuan ini pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara jadi itu di pertemuan kita hari ini mengenai selesai ya Pancasila sebagai ideologi negara bagian kedua minggu lalu bagian pertama ini bagian kedua nanti bisa Anda pahami lagi dengan baik ya jadi itu saja untuk pertemuan kita hari ini terima kasih kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati